Komisi Pemilihan Umum terus mempersiapkan logistik pemilu di sejumlah daerah. Selain pihak ketiga, masyarakat juga dilibatkan dalam perakitan kotak suara. Sebanyak 18.759 kotak suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 di Pandeng Langbanten terus dirakit. KPUD melibatkan 10 pekerja harian lepas dari kelompok warga dengan upah 1.700 rupiah per kotak suara. Pengerjaan logistik pemilu ini ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari. Kotak suara yang sudah jadi akan didistribusikan ke 3.759 tempat pemungutan suara atau TPS. Perakitan kotak suara juga dikebut di gudang logistik KIP Nagan Raya Aceh. Sedikitnya ada 2.775 kotak suara yang dikerjakan para pekerja dan pegawai KIP yang ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Kotak suara yang sudah jadi lalu disimpan dan dibungkus plastik. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak 23.262 kotak suara pemilu telah selesai dirakit. Proses pengerjaannya dilakukan di kawasan industri Candi Semarang selama sepekan. Ribuan kotak suara yang sudah dirakit akan didistribusikan ke 16 kecamatan. Tim Liputan melaporkan.